yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya bersama saya di channel dunia merpati teman-teman nah pada video kali ini saya akan share nih cara memilih merpati kolong yang berkualitas dan tentunya kencang burungnya dan gampang untuk dilatih ya dan disini ada beberapa merpati kolong saya yang kemarin juga habis di review ada empat pasang ya dan disini juga ada satu lagi yang belum di review nah ini merpatinya warnanya itu manggis ya kelabu manggis nih warnanya cuman bulunya itu agak rontok ya di sebelah tuh kelihatan kan nah ini burungnya nih ini burungnya selain gampang dilatih dan dimainkan di kolong juga bagus banget nih sesennya dapet sud bawahnya dapet dan bawahnya dan di bantalnya itu lumayan kasar nih dan ini juga baru dipulangin ya atau baru pulang dari lapak nih dan sekarang juga masih dijemur nih burungnya warnanya nih nah nanti kita akan review satu persatu supaya teman-teman yang ingin memelihara burung kolong tahu ciri-cirinya seperti apa jadi perbandingan antara burung tinggian burung tinggian rumah ya maksudnya sama burung kolong itu seperti apa Oke Mari simak videonya dan untuk teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe silahkan di tekan dulu ya tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan jika di channel dunia merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati Oke sebelahnya ada dua lagi merpati kolong saya dan ini juga disini tuh yang di dalam kurungan ini merpati kolong semua teman-teman ini juga jaluk ini merpati aslinya cerdas banget nih cuman saya ganti betina ya karena betinanya itu enggak bertelur ini pejantan dan itu juga pejantan itu yang labu manggis itu juga pejantan nah ini juga baru cabut telur nih yang warnanya gambir ini baru cabut telur dan lagi ngangkat giring tapi belum terlalu keket ya nih tuh sekarang merpatinya itu lumayan banyak teman-teman jadi kemarin ada datangnya sekitar enam pasang nih merpati kolong semua Oke tanpa basi-basi yang berkemanjangan Mari kita review burungnya ya seperti apa sih ciri-ciri merpati kolong itu yang bagus bagus dan berkualitas juara gitu ya oke dan ini teman-teman burungnya ya sudah saya ambil dan sebenarnya lagi giring nih Oke kita mulai dari segi mata dulu ya biasanya kalau saya memilih burung merpati merpati balam merpati tinggal maupun merpati kolong itu pasti saya perhatikan matanya terlebih dahulu Nah untuk mata merpati yang bagus itu sebenarnya matanya itu warna cilak emas ya atau warnanya seperti ini nih cilak emas nah jadi kebanyakan mata merpati warnanya cilak emas ini gampang dilatih dan tidak rewel nih nih warnanya seperti ini teman-teman nih ini warna cilak emas tuh nah dari segi pelapukan itu warnanya putih ataupun orange yang sebelah nah jadi pilihlah mata merpati yang warnanya cilak emas dan bersih ya warnanya bersih jernih jadi tidak ada eh apa namanya pupil hitamnya itu yang di tengah-tengah itu tidak melebar kemana-mana biasa biasanya mata merpati yang seperti itu susah untuk dilatih dan tidak segampang yang warnanya itu jernih nah jadi pilihlah mata merpati yang jernih teman-teman nih contohnya seperti ini nih tuh oke kita lanjut dari segi paruh nih untuk dari segi paruh kalian bebas ya sesuai selera namun kalau saya itu jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil contohnya seperti ini dan untuk dari hidungnya hidungnya juga jangan terlalu besar kalau terlalu besar menurut saya kayak merpati pos nah usahakan yang sedang atau yang ideal nah contohnya seperti ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil dan di bagian tengah itu agak ngebelah ya tuh hidungnya nah seperti ini untuk dari bentuk kepala yang penting seperti buah pinang ya nih jadi tidak bulat tidak gepeng dan tidak kotak jadi seperti buah pinang ini biasanya ada juga yang menebak kalau kalau bentuk kepala merpati seperti seperti buah pinang itu merpatinya cerdas nah kurang lebih seperti ini teman-teman oke ini agak susah dipegang ya karena jarang dipegang jarang diginiin soalnya nih oke kita lanjut dari segi bodi nih nah dari segi bodi untuk merpati kolom menurut saya yang bagus itu besar ya di bagian di bagian dada itu besar dan agak kenyal tapi keras gitu bukan kenyal tapi lembek nah disini perbedanya untuk merpati kolom dan merpati tinggian rumahan kalau merpati kolom dipegang kenyal tapi agak keras nah itu menandakan merpati terbangnya itu kencang teman-teman biasanya ya dan ini ilmu rabaan jadi tidak bisa disamakan dengan rabaan orang lain nah jadi dari segi bodi seperti itu dan biasanya merpati kolom rata-rata itu panjang bodinya nah ini lumayan panjang nih tuh nah untuk dari segi bodi cukup segitu ya menurut saya teman-teman jadi kita lanjut dari segi lar nah kita buka larnya seperti ini tuh larnya lebar dan panjang nih ini termasuk buru lagi kerja juga ya tuh jadi burung merpati kolom itu larnya itu tidak terlalu lembek nah kalau dilebarin kayak gini dibuka kayak gini itu berasa kaku ya itu menandakan burung merpatinya itu kencang tuh ini jarak antar bulunya itu agak rapat-rapat dikit ya seperti merpati digian namun yang perbedanya sama merpati tinggian rumahan itu agak lemes larnya nah untuk merpati kolom ini itu agak kaku nah itu perbedanya meskipun lebar itu tetap kencang terbangnya karena dari segi tulangan bulunya ini itu keras teman-teman nah nah untuk merpati tinggian itu biasanya agak lembek ini tulangan bulunya ini yang sebelah tuh nah jadi pilihlah burung merpati itu yang larnya itu rapih ya rapih nah untuk dari ekor ekor menurut saya yang bagus itu nyendok ya ataupun kalau dibekang seperti ini ini itu ngumpul jadi satu kayak gini jadi saling tumpuk-tumpuk gitu ya jadi tidak menyebar kayak gini usahakan yang ngumpuk kayak gini kalau dipegang numpuk jadi menyatu gitu dan dari kelenturan itu jangan terlalu kaku ya biasanya kalau terlalu kaku merpatinya itu kencang banget jadi oversize malah mengakibatkan merpati itu mati karena tidak bisa mengimbangi dengan kecepatan merpatinya itu sendiri oke jadi pilihlah yang agak lentur di bulu ekor ya jangan terlalu kaku dan dari segi supi tudang nih supi tudang menurut saya yang penting jangan rapet ya yang penting jangan rapet meskipun lembek itu yang penting jangan rapet dan usahakan pilihlah yang keras dan ada celahnya minimal itu satu senti nah itu kalau saya oke dan itu adalah beberapa ya ciri-ciri dalam memilih burung merpati kolong dan semoga bisa menambah wawasan kalian seputar burung merpati dan untuk teman-teman yang baru gapung tapi belum subscribe silahkan di tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan jika di channel dunia merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati dan sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh